Yang ditembak atau masih tertembak di depan rumahnya Sekitar pukul 18.10 menit Soalnya 15 menit pada saat itu Bersiap kapitalan saksi yang pada saat itu Mendengar tembakan Baik itu istrinya maupun juga tertanda Yang mendengar adanya buji tembakan Kemudian menemukan ada orang tergeletak di depan rumahnya Setelah diketahui bahwa yang tergeletak itu adalah Saudara A yang lupa tertembak Pada saat dilanikan ke rumah sakit Meninggal dunia di rumah sakit Memang ada beberapa kendala pada saat itu Yang dihadapi oleh teman-teman pendidik Karena kapolnya dengan cepat Mengantusiasi dengan adanya kejadian ini Untuk memberitahkan Kapolres Metro Kepetangkeran Didekap oleh Diti Membunan Metro Jaya Membentuk tim Karena sangat-sangat minim pada saat itu adalah Saksi saksi yang mulia Kejadian Penembakan tersebut Sangat minim Sehingga dibentuk tim Alhamdulillah dalam waktu Waktu sudah sampai Satu liru ya Berhasil kita utap Pertama Yang kita berhasil amankan adalah Saudara A Ini adalah Yang menginisiatur Kejadian ini Dia yang inisiasi Dia aktor Intilektualnya Ya Hari kali selalu kita amankan Yang bersagutan itu Di daerah Seang Banten Pada saat Yang bersagutan ada di Ruah Makan Ini yang berhasil kita amankan Saudara M Alamatnya adalah Di daerah Kejadian 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 Tenggara Atau di Keluaran Cepete Kota Tenggara Pekerjaan sehari-hari Adalah di daerah swasta Yang perlu Perusahaan Angkutan Untuk Di daerah Banten Kemudian Kemarin Tanggal 27 Baru kita amankan Nanti Dua orang Kesagutan Yang pertama Adalah Saudara K Jadi Saudara K Ini Adalah Eksekutornya Yang melakukan Penembakan Terhadap Korban Bersama ini Kita amankan Di tempat yang sama Di daerah Serang Ini Inisialnya adalah Saudara S Ini adalah Perannya sebagai Jogi Yang menunggu di luar Jadi Eksekutornya adalah Saudara K Pada saat itu Melihat korban Kemudian Mendatangi korban Dengan jarak 2 meter Melakukan penembakan Setelah itu Melayakan diri Sudah ditunggu oleh Saudara S Kita menggunakan Prolet 2 Kemudian Melayakan diri Jadi Tiga orang Tersangka Yang sudah Kita amankan Yang pertama Saudara M Sebagai Inisiator Kemudian Saudara K Sebagai Eksekutornya Yang melakukan Penembakan Dan Saudara S Ini adalah Jogi Yang menunggu Pada saat Saudara K Selesai melakukan Eksekusi Kemudian Melayakan diri Bersama-sama Dibasudara S Nah Tiga orang Ini yang Kita amankan Hasil Pemeriksaan Kenapa Ketanya Motifnya Seperti apa Motifnya Adalah Dendam Dendam Pribadi Terhadap Si korban Kita ketahui Saya sudah Sampaikan Kemarin Wah Korban Ini Memang Bekerja Sudah Hampir Sekitar 20 Tahun Sebagai Paranormal Ya Sering Mengobati Orang Juga Paranormal Nah Rasa Dendam Ini Karena Ada Dugaan Memang Kejadian Sekitar Tahun 2010 Yang Lalu Pada Saat Itu Istri Daripada Tersangka Kem Ini Berobat Kepada Korban Ya Yang Terjadinya Sebagai Paranormal Masang Susuk Pada saat itu Tetapi Yang terjadi Adalah Korban Distribui Dari 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 Tahunya Karena Memang Ada SMS Yang Sempat Bocor Kepada Si Tersangka M ini Itu Kejadian Tahun 2010 Diketahui Sekitar Dua Tahun Yang Lalu Dua Tahun Yang Lalu Kemudian Disuruh Ngakuin Istrinya Pada saat itu Belum Ada Pengakuan Yang Nanti Pada saat Yang Soal Istri Sudara M bersama Istrinya Menulaikan Haji Barulah Soal Istrinya Mengakuin Bahwa Memang Betul Kejadian Kejadian Tahun 2010 Yang Lalu Pada saat Dia Berobat Kesana Kemudian Dengan Rayuan Terjadi Di Rumahnya Si Korban Ini Dan Kemudian Setelah Itu Berpindah Kepada Satu Hotel Yang Ada Di Tangrak Inilah Yang Menimbulkan Dendam Dari Sudara M Untuk Menghabisi Si Korban Ditambah Lagi Dengan Adanya Cerita Bahwa Kakak Kandungnya Pun Istrinya Meninggal Dunia Juga Korban Yang Sama Ini Menurut Pengakuan Indugan Indugan Daripada Cinta Daripada Si Persangka M Ini Sama Dengan Seperti Itu Nah Inilah Yang Kemudian Menimbulkan Dendam Dan Mengatur Untuk Melakukan Penguruhan Terhadap Si Korban Ada Satu DPO Inisialnya Ada Lagi Ini Yang Dimulai Dari Dia Sebagai Perannya Dan Sebagai Penghubung Untuk Mencari Eksekutor Bayaran Yang Dituarkan Adalah Sekitar 60 Juta Rupiah Yang 50 Juta Rupiah Untuk Eksekutor Dan 10 Juta Rupiah Kepada Sudara Y Sekarang DPO Ya Ini Perlihatkan Saja Ditugas Sebagai Kalau Dicek Benar Ini Surat Benar Ini Sudara Kami Kasih Waktu Ya Kami Kasih Waktu 3 Hari 24 Jam Untuk Segera Menyerahkan Jiri Kepada Kodak Terjaya Atau Kodak Metro Tanger Kota Kami 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 Mengejar Yang Kami Sudah Tahu Identitasnya Tim Masih Bergerak Di Lampangan Kami Kami Tiga Tegas Ya Ini Ini Sudara D Yang I DPO Jadi Empat Pelakunya Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya